Oke Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Dan kembali lagi ya temen-temen Di konten Otakku Nah disini gue mau membahas apapun yang mau gue bahas Berdasarkan pendapat gue Ya terutama sih pada anime gitu kan Dan di video ini ya temen-temen gue bakal membahas Suatu anime yang sebenernya Men gue suka banget sih sama anime ini Gue suka banget Anime dan manga ini ya Intinya seri lah Seri ini gitu Gue bahkan bener-bener mengakui diri gue Udah ngefans lah sama serial ini gitu Dan sebenernya gue mau membahas anime ini tuh udah lumayan lama ya Udah kayak beberapa minggu yang lalu Cuma baru ada kesempatan sekarang aja gitu Apa itu ya temen-temen Gue ingin membahas anime yang namanya adalah Bucky Jadi ya temen-temen Di video ini Topik pada video ini adalah Kenapa gue suka dengan anime atau manga Bucky Jadi ya langsung aja Jadi buat yang gak tau ya Bucky ini bercerita tentang seorang karakter bernama Bucky Hanma Yang merupakan seorang petarung yang dari kecil memiliki tujuan untuk menjadi lebih kuat dari bapaknya Yang bernama Yujiro Hanma Yang pernah membunuh ibunya saat Bucky masih kecil Jadi Bucky ingin semacam kayak membalas sendam lah gitu kan Dan menjadi lebih kuat dari bapaknya Sebenernya klasik sih Secara cerita dasarnya tuh sangat klasik Bahkan mengingatkan gue sama Kalau ada yang tau gitu ya Origin-nya Tekken Hei Hachi sama Kazuya Ya buat yang tau tuh kan kayak mirip banget main Kazuya pengen sendam Pengen lebih kuat dari Hei Hachi Bapak itu Ya mirip banget Tapi ada yang menarik dari Bucky adalah Bahwa bapaknya Bucky adalah The strongest creature on earth Ya jadi maksudnya bapaknya Bucky itu adalah Sayangnya ya lah Sayangnya bapaknya Bucky adalah Manusia terkuat di dunia Men Itu dari situ aja gue langsung Anjir Jadi mau gak mau tuh kayak Bucky tuh harus Harus menjadi orang paling kuat untuk ngalahin bapaknya gitu Sebenernya manga Bucky itu sendiri sudah ada dari tahun 1991 Bahkan sampai sekarang Sampai sekarang masih ada Dan untuk animenya itu pernah ada Pada tahun Pertama itu pada tahun 2001 Yang pada anime lama tersebut Terdiri dari 2 season yang Kalau gak salah kayak 1 season tuh 24 episode Gue agak lupa Gue agak lupa Tapi ya sekitar segitulah 24 episode lah Kurang lebih ya gue agak lupa Tapi akhirnya ya teman-teman Setelah bertahun-tahun lamanya Akhirnya anime ini diadaptasikan lagi Di tahun 2018 yang ditayangkan di Netflix Yang sebenernya merupakan kelanjutan dari anime yang lama tersebut Mereka lanjutin di Netflix Sekarang udah terdiri dari 2 season Dimana 1 seasonnya itu dibagi menjadi 2 part Jadi ya kalian bisa cek sih di Netflix Buat yang mau Tapi ya Lalu apa yang bikin seri ini menarik? Ya kan? Menurut gue ya Paling gak menurut gue Jadi ya langsung saja ke alasan yang pertama Kuat pada sisi bela diri Seperti yang kita tahu Sudah banyak banget anime yang berhubungan dengan Apa ya? Pertarungan gitu kan Berantem-berantem ya kan Hand-to-hand combat misalnya Pastinya dengan berbagai macam kekuatan Yang dimiliki oleh karakter-karakter yang ada di anime-anime lainnya gitu kan Tapi sangat jarang menurut gue Anime yang bener-bener mendalami pada Teknik bela diri yang digunakan oleh karakter-karakter mereka gitu Seperti misalnya bela diri apa yang mereka gunakan gitu Maksudnya misalnya contoh ya Gue kasih contoh Misalnya contoh kayak Dragon Ball Dragon Ball kan ya intinya Ya udah jago berantem aja Tapi apa tekniknya apa apa dia Kayak karate apa Apa gitu kan Gak ada gitu Tapi sebenarnya yang paling pasti adalah Gak ada anime yang menjelaskan Dalam artian teknik bela diri Lebih dalam dari Bucky Seperti dalam menjelaskan teknik serangan Teknik pukulan Teknik bertahan Apa yang praktekin gitu gue Atau kayak filosofi Filosofi dibalik Teknik-teknik yang digunakan oleh karakter-karakternya Itu gak ada yang lebih dalam dari Bucky Karena juga sebenarnya seri Bucky ini sendiri juga menghadirkan Berbagai macam bela diri yang ada gitu Yang ada beneran Seperti misalnya kayak Kung Fu Chinese Kenpo Aikido Karate Tingju Pit Fighting Bro Fighting Muay Thai Dan ya masih banyak lagi men Dan semuanya dari Bucky menurut gue adalah Perangnya ideologi dan filosofi Dari masing-masing karakter di anime Bunuh apa coba filosofi dan ideologi Gue gak tau sih gue ngomong apa Oke oke ini gue jelasin ya Maksudnya adalah Karakter-karakter di seri Bucky itu biasanya adalah Orang-orang yang memang ahli Atau master gitu ya Master pada bela dirinya sendiri gitu Dengan pastinya kayak memiliki ideologi mereka sendiri Terus filosofi Bagaimana mereka bertarung Dan kayak bagaimana mereka mempraktekan Bela diri mereka gitu Itu tuh masing-masing punya ideologi yang berbeda-beda Dan selalu kayak diadu gitu Setiap-setiap ada pertarungan lah Seperti contohnya ada karakter bernama Orochidopo Yang merupakan seorang master karate Dimana menurutnya Teknik karate adalah Menjadikan seluruh bagian tubuhnya menjadi senjata Ya kan dari tangan Dari jari ya kan Dari kepala Dari kaki lutut Pokoknya semua bagian dari tubuhnya itu bisa dijadikan sebagai senjata Menurutnya gitu kan Menurut dia karate itu seperti itu Atau misalnya ini karakter favorit gue sih Misalnya ada karakter bernama Gouki Shibukawa Adalah seorang master Aikido Dimana menurutnya Aiki merupakan teknik bela diri Yang menggunakan kekuatan lawan Dan membalikan kekuatan lawannya tersebut Ke dirinya lagi Nah untuk itu sih gue percaya kayaknya cukup real ya Kayaknya mungkin buat yang tau Aikido Kayaknya emang begitu ya tekniknya kan Mereka kayak menggunakan kekuatan lawan Terus mereka mengendalikan Terus dibalikin lagi Itu bener-bener ada di anime ini Bener itu gue suka banget sih Atau bahkan sebenarnya gak harus yang bersifat Kayak bela diri gitu ya Sebenernya bisa di luar itu Contoh seperti ada karakter bernama Gaya Yang ideologinya adalah Untuk selalu menggunakan lingkungan di sekitarnya Seperti misalnya tali, pasir, gigi yang berada di dalam pasir disebut Gitu kan dan sebagainya Jadi dia tuh selalu menggunakan Apa ya lister dia Atau ada lagi slide itu Ini gue juga suka sih Ada karakter bernama Oliva Biskuit Kalau gak salah namanya Oliva Biskuit Hah? Kok biskuit? Iya pokoknya Iya kalau gak salah Oliva Biskuit Yang memiliki ide dasar bahwa Lu tidak perlu berbagai macam teknik Selama lu kuat Iya tuh Iya pokoknya dia bener-bener percaya sama namanya Power lah ya Oliva hanya mengandalkan kekuatannya saja Dimana dia melatih badannya Hingga segitu kuatnya Dan iya Sampai seleba itu sih badannya Tapi itulah keunikannya men Dimana dia bisa melawan orang-orang yang kayak Master bela diri Bisa menggunakan berbagai macam teknik Dan memberikan kayak puluhan serangan Berbagai macam serangan ke Oliva misalnya Terus Oliva tinggal ngalahinnya tuh Hanya tinggal di Iya Yap tinggal dipencet gitu Dan itu sih maksudnya Gue gak tau kalian nangkep apa Gak apa sebuah Tapi intinya tuh kayak itu Bukan masalah beradu kayak Sesimpel siapa yang paling kuat aja Tapi mereka bener-bener beradu Ideologi atau teknik mana Yang lebih hebat satu sama lain gitu Karena itulah yang sebenernya Selalu kita debatkan ya Ini agak serius sedikit ya Ini pendapat gue bener-bener Purely ya Pure pendapat gue Apa juga? Maksudnya adalah Di setiap topik kayak Ilmu-ilmu bela diri Pastinya jadi pertanyaan Bela diri apa yang paling hebat? Bela diri apa yang paling kuat? Yang paling efektif? Itu kan selalu menjadi debat Dan di anime ini tuh sebenernya Kayak bener-bener menghadirkan itu gitu Kayak mereka tuh bener-bener kayak Ya udah nih Lu pikirin sendiri nih Mana yang lebih kuat gitu Mana yang lebih oke Lu lebih mending pake teknik mana Atau bela diri mana gitu kan Itu serunya sih Selain itu juga sebenernya kayak Ilmu bela diri itu sendiri Juga yang diadu Bahkan sampai sejarahnya pun juga diadu Di anime ini Bam Eh bam boom Bam boom Itu gitu gila sih Contoh lagi ya Ini contoh Misalnya adalah Ada karakter bernama Retsukayo Gembarannya Feng Wei dari Tekken Iya man Ini mirip banget karakter sama Feng Wei dari Tekken Kalian liat aja sendiri ya kan Tapi anyway Retsukayo Seseorang yang menguasai mungkin bela diri tertua Yaitu bela diri Cina Atau mereka sebutnya sih Chinese Kenpo Yang menurut di seri ini ya Gue gak tau nih bener apa enggak Menurut di seri ini Ilmu bela diri Cina itu sudah berumur 4.000 tahun Yang bisa mengandalkan ribuan teknik yang mereka miliki gitu kan Karena pastinya kan secara logika ya Semakin tua bela diri mereka Pastinya mereka kan sudah bisa apa ya Mendevelop berbagai macam teknik gitu kan Mereka bisa melawan Kok semua teknik pastinya mungkin ya Mungkin udah mereka miliki gitu Tapi bagaimana Kalau misalnya Ilmu bela diri Cina Diadu dengan mungkin salah satu ilmu bela diri paling muda ya di dunia Yaitu adalah boxing Atau tinju Yang pastinya hanya mengandalkan pukulan Dan menghindar-hindar gitu kan Tapi efektif Tapi sangat efektif Dan pastinya gak hanya tergantung dari bela diri yang mereka gunakan itu apa doang gitu Tapi maksudnya adalah siapa karakter-karakternya ini juga sangat berpengaruh besar gitu Misalnya kayak bagaimana kalau misalnya seorang master Aikido Yang bener-bener sudah ahli dalam Aikido Melawan seorang yang bener-bener brutal saat bertarung Yang serangannya tidak biasa gitu Dan akan melakukan apapun untuk menyakiti lawannya Bahkan sampai menggigit lawannya Kira-kira siapa yang akan menang gitu Itu yang akan selalu jadi pertanyaan setiap ada pertarungan di anime ini Kayak siapa yang akan menang Misalnya ada lagi yang paling seru Ini contoh aja Contoh yang paling seru Bahkan di season terbaru di anime ini itu sempat ada Gue gak mau sebelumnya juga sih Sempat ada Ini sebenarnya kalian baca aja sih Ultimate violence versus the ultimate martial arts Gila men Ya kalian artikan sendiri lah Itu bener-bener ideologi paling berlawanan lah Dalam-dalam apa ya Bela diri gitu ya Kayak bener-bener martial arts yang bener-bener menggunakan teknik Lawan yang bener-bener brutal aja Violence gitu Bener-bener kasar gitu Siapa yang akan menang Oh man Oh damn Damn man Dan yang selanjutnya juga ini merupakan fakta yang menarik menurut gue Yaitu adalah penulisnya yang sangat senang dengan bela diri Jadi ya itu semua juga berasal dari penulis manga baki Yang bernama Sebentar Yang bernama Keisuke Itagi Yang kalau gak salah ya Ini gue udah denger Dia juga merupakan orang yang bener-bener kayak terobses bahkan Terobses dengan bela diri Dengan hal-hal yang berbau kayak pertarungan Martial arts gitu Kayak ya mungkin dia juga senang Mungkin ya Mungkin dia juga senang kayak nonton tinju Senang dengan nonton MMA gitu kan Makanya itu kalian sebenarnya bisa sangat melihat itu Kalau kalian kayak baca manga baki Atau nonton animenya Kalian bisa bener-bener melihat itu Penulis baki ini bener-bener menuangkan apa yang dia tau Dan dia bener-bener menuangkan itu di seri baki ini Dan selain itu juga ini sebenarnya kayak alasan dari gue sendiri ya Bener-bener dari gue sendiri kenapa gue suka Yaitu adalah penjelasan yang believable Atau kayak apa ya Believable tuh kayak mudah dipercaya gitu Masuk akal lah Masuk akal gitu Gak tau kenapa men Kayak bener-bener Kayak gue kalau nonton baki itu penjelasan-penjelasan yang mereka jelasin gitu ya Kayak bener-bener itu kayaknya bisa terjadi deh Gue selalu mikir kayak gitu Maksudnya kan kalau kita lihat di anime pada umumnya ya Kita kan pasti langsung kayak nangkep dan menganggap bahwa Oh ini kan fiksi Ini anime fiksi Gak mungkin lah Gak mungkin terjadi lah gitu Ya misalnya kan kayak Dragon Ball deh misalnya Yang karakter-karakternya tuh kayak Luar biasa kuatnya gitu kan Atau misalnya kayak Naruto Yang bisa lompat-lompat dari pohon ke pohon sambil ngobrol Atau misalnya Zoro dari One Piece Yang dia kan sebenernya gak punya kekuatan Dia hanya swordsman Yang kan ahli pedang doang Tapi dia bisa ngotong naga Yang sebesar itu kebelah jadi dua Dan ya pastinya anime-anime lainnya yang karakternya lebih overpowered lagi gitu kan Dari itu Yang memang sih namanya juga fiksi gitu kan Bahwa ya itu gak mungkin terjadi Tapi itulah maksud gue Karena tidak adanya penjelasan secara logis Maka kita langsung percaya bahwa itu jauh dari kenyataan Dan tidak mungkin terjadi Dan Nah ini Ya kan Menariknya dari Bucky Di saat gue misalnya kayak baca Mangganya Bucky gitu kan Atau nonton anime-nya Penjelasan-penjelasan yang mereka jelaskan itu Bener-bener logis Dan bahkan Bikin gue percaya bahwa Ini bisa terjadi Ini apa ya Bisa dibilang masuk akal lah gitu ya Realis Tapi gue pengen ngasih contoh aja teman-teman ke kalian Contoh kayak Penjelasan yang mereka jelaskan itu Walaupun kayak seakan-akan Misalnya kalau lu taruh Ini di anime lain tuh Kayaknya gak mungkin Tapi di Bucky ini bisa Mereka bisa buat kayak Ini mungkin terjadi Gue kasih contoh ya Misalnya ada karakter bernama Hector Doyle Jadi Doyle ini adalah karakter yang kehilangan Kemampuan untuk melihat Atau buta Dan di saat dia buta Dia menyadari sesuatu Bahwa itu membuat pendengarannya Menjadi semakin tajam Dan bisa mendengar Hal-hal yang sebelumnya Dia gak pernah sadari Jadi tiba-tiba Dia memutuskan untuk menghancurkan Gendang telinganya Dan membuatnya jadi gak bisa dengar Hah kok Tadinya buta Terus dia malah Ngancurin gendang telinganya Jadi budek nih Kenapa? Alasannya adalah Karena menurutnya Kalau tidak bisa melihat Membuat pendengarannya meningkat Maka apa yang terjadi Bila tidak bisa melihat Dan tidak bisa mendengar Maka hal apa yang akan meningkat juga Dan yang terjadi adalah Suatu malam Ada yang melihat bahwa Hector Doyle ini Tiba-tiba bisa menangkap Seekor pelawar Yang sedang terbang Di sekelilingnya dia Nah kan Jadi yang terjadi adalah Bahwa Apa namanya Perasa ya Pokoknya indera kulitnya itu Itu adalah indera yang meningkat Maka dia Di titik dimana dia bisa merasakan Hal-hal di sekitarnya Tanpa menyentuhnya Jadi kayak Kesensitifan kulitnya itu Bener-bener Meningkat lah Jadi kayak dia bisa merasakan Tanpa menyentuh Sebenarnya kayak Kayak Toph dari Avatar Kalau ada yang tahu ya Dia kan buta Tapi dia ngerasakan Ngerasakan dari tanah Sebenarnya kayak gitu Cuman kan Toph kan karena dia Hortbender Jadi kuat banget lah Istilahnya Tapi kayak Hector Itu cuma sekedar Ya ada kelelawar Di sekelilingnya Dia bisa kayak Nangkap Padahal gak bisa dengar Malian Itu sih intinya Kalau gue Ngelihat penjelasan itu Kayak Anjir Wow Mas bakal Kayak gue nangkapnya sih Mas bakal Gak tau ya Kalian gimana Tapi ya Dan ini baru satu contoh aja Loh temen-temen Sebenarnya sepanjang anime ini Isinya kayak Memasuk akal kan Hal-hal yang kita pikir Gak mungkin gitu Dan sebenarnya sih Satu-satunya hal Yang tidak masuk akal Di seri ini Itu si Yujiro Hanma aja Si manusia paling kuat Itu doang Tapi itu juga biar kayak Karena dia Sudah dijadikan karakter Yang paling kuat Biar kayak limitnya Tuh tinggi aja Gitu loh Biar kayak dia sendiri aja lah Yang gak normal Biar yang lain itu Punya kemampuan Untuk terus berkembang Terus berkembang Sebenarnya Kalau gue sih nangkapnya gitu Selain itu ya temen-temen Penjelasan yang disampaikan Dibagi Itu tidak hanya Masuk akal Tetapi juga Terkadang ya Terkadang juga berasal Dari penjelasan Atau pemikiran Yang beneran ada Yang bahkan terkadang Gue merasa Saat gue lagi nonton Gue kayak merasa Beneran belajar Bela diri Maksudnya paling gak dari sisi ideologi Dan kayak Apa ya Kayak penjelasan-penjelasan mereka Itu kayak gue beneran Belajar tentang Bela diri gitu ya Bukan-bukan secara prakteknya Tapi lagi-lagi Ini gue juga gak tau Dan makanya gue bilang Terkadang Gak-gak semua yang mereka jelaskan Itu beneran Berdasarkan fakta gitu ya Enggak Hanya beberapa aja lah Sebagian aja Selain itu juga Karakter-karakter yang memang Masuk akal Kalau mereka sekuat itu Maksudnya apa? Maksudnya misalnya seorang Master Karate Yang memang umurnya itu Sudah 60-an tahun Atau misalnya Master Aikido Yang umurnya itu Udah ya 70-an tahun gitu Atau misalnya Ada seorang Master Bela diri Cina gitu kan Kung Fu lah Kalau gak salah Yang umurnya ya udah 120-an tahun Atau 140 ya Oh gue lupa lah Pokoknya udah tua banget Beda-beda dengan animal lain Yang karakter-karakternya itu Pasti kayak Udah bakat aja gitu ya Udah kayak ditakdirkan Bisa sekuat itu lah Kayak baru umur 14 tahun Tapi udah kuat banget Atau kayak baru umur 16 tahun Tapi udah ikut perang Kayak maksudnya ya Bener-bener Lu ngeliat ini Ya udah gak mungkin lah Masa bocah Tapi udah sekuat itu Paling sih di Bucky ini Yang mungkin seperti itu Yang kayaknya Berbakat aja gitu ya Itu sebenernya Si karakter Bucky Hanma itu sendiri Yang dia itu kan Baru umur 18 tahun Atau 17 tahun Tapi dia udah Udah kuat banget lah gitu kan Tapi apa ya Walaupun begitu pun Mereka punya penjelasan Yang menurut gue Cukup masuk akal lah Untuk karakter Bucky ini Tapi ya itu gak apa-apa lah Itu kan sedikit Pengecualian lah Tapi intinya kan Untuk karakter-karakter yang lainnya Masuk akal aja Kenapa mereka bisa sekuat itu Tapi ya selain itu Serunya di Bucky juga Kadang mereka menghadirkan Karakter-karakter Atau tokoh asli gitu Tokoh yang beneran ada Seperti misalnya Mereka pernah menghadirkan Donald Trump Atau kayak Obama Pernah ada Malik Pak Giau Dan Muhammad Ali Yang ada Muhammad Ali Itu seru sih Dan di animenya pun juga ada Yang ada Muhammad Ali Itu menurut gue Itu masuk yang seru sih Atau bahkan kayak tokoh legendaris Jepang Yang bernama Miyamoto Musashi Itu juga seru Itu juga seru tuh Cuman di animenya belum ada Baru ada di manganya Itu seru tuh Dan ya Semisinya masih banyak lagi men Nah selanjutnya temen-temen Hal lain yang gue ingin bicarakan Tentang Bucky adalah Build up to the fight Atau kayak Membangun Pertandingan Build up Apa artinya sih? Jadi di seri ini Setiap karakter yang muncul Pastinya langsung diperlihatkan Seberapa kuat Atau seberapa hebatnya Karakter ini Itulah yang membuat pertarungan Antara setiap karakter Menjadi semakin seru Dan bikin hype gitu loh Setiap sebuah mereka bertarung Pasti bikin kita hype Dan penasaran Siapa yang akan menang Dan seberapa hebatnya Mereka tidak pernah terlihat Seperti ada karakter Yang pasti lebih kuat Dari lawannya Ya kecuali Yujiro Hanma Lagi-lagi Maksudnya kalian pasti akan selalu Pasti Akan selalu mempertanyakan Mana yang lebih kuat Dan maksudnya Ini yang bikin gue dapet banget sih Memang itulah yang selalu bikin seru Dari sebuah match Atau pertandingan fight gitu ya Pasti adalah Build up to the fight Build upnya Seperti yang bisa kalian lihat Misalnya di pertandingan UFC Atau pertandingan tinju Misalnya Pasti kan kayak Ya itu build upnya loh Yang bikin lu tuh kayak hype Anjir siapa yang menang Anjir si seru banget nih Tertandingan Baik itu dari konflik Antar petarung Atau seberapa hebatnya Setiap fighter Atau kayak prestasi-prestasi mereka Achievement mereka Mereka pernah ngalahin siapa Sebelumnya Teknik-teknik mereka Ya itu men Itu yang Pasti kan itu yang bikin seru Dan kalian bener-bener Bisa melihat itu Di anime ini Makanya gue bener-bener Nangkep banget Kalau misalnya penulis Baki ini Emang paham sih Kayak gini Emang paham men Dan bahkan dengan hasil Yang tidak bisa diprediksi gitu Maksudnya adalah Bagaimana pertarungan itu Bakal berlangsung pun Tidak bisa diprediksi Pertarungan bisa saja Berlangsung sangat sengit Imbang lah istilahnya Seru gitu kan Imbang Atau bahkan bisa diselesaikan Sangat cepat Ya Seperti first round knockout Gitu di anime ini juga Ada-ada pertandingan Yang build up-nya itu Banyak banget Beberapa episode Build up Kedua karakter ini Tapi pas bertanding Oh man Lo gak akan percaya sih Pas bertanding itu Ada yang pertandingannya selesai Atau pertarungan mereka Aku pertandingan Pertarungan mereka itu Selesai hanya Durasi episode-nya Dua menit Tapi Impact-nya Feel-nya Kerasa banget Dan maksudnya Ya feeling seperti itulah Yang akan kalian dapatkan Walaupun sih ya Sebagian besar pertarungannya Pasti seru sih Pasti berlangsung Panjang sih Pasti Lalu yang terakhir ya teman-teman Gue ingin membicarakan Style gambarnya Atau animasinya Memang sih pada akhirnya Untuk style gambarnya sih Tergantung selera juga sih Tergantung selera kalian Awalnya gue liat Bucky ini Memang style gambarnya tuh Kayak bener-bener Maskulin banget ya Dengan otot-otot yang luar biasa Lebainya dan Dimana-mana itu Ada ototnya gitu kan Buat yang nganggap mungkin Di animenya itu Udah lebay gitu ya Otot-ototnya Percayalah Di manganya lebih Lebih parah lagi Detail banget men Segala otot ada Di manganya Tapi lama-lama gue pun Juga terbiasa Dan bahkan sekarang gue melihatnya Bahwa itu Itulah bagaimana penulis manga tersebut Memperlihatkan Seberapa kuatnya Karakter-karakternya Gambar selalu terlihat detail Dan powerful gitu Yang paling bikin gue Impress dari gambar Di manganya Adalah bagaimana Di saat adanya Sebuah gerakan Yang dilakukan oleh Karakter-karakternya Seperti pukulan Atau tendangan Gue kayak seakan-akan Melihat gerakan itu Di manganya Dengan efek dan posturnya Yang sangat membantu Yang seakan-akan Kelihatan gitu Kecepatan dan kekuatan Dari gerakan Karakter-karakternya itu Jujur ya Bahkan sekarang gue suka banget Sama style gambarnya Bucky I think it's one of the best It's one of the best Manga art style Gitu ya Menurut gue Tapi Untuk di animenya Nah ini Untuk anime yang lama sih Yang 2001 gitu ya Menurut gue sih Itu standar lah Ya gue gak tau ya Tapi menurut gue Bagus-bagus aja Pada jamannya Untuk tahun 2001an Mungkin sih ya oke-oke aja gitu ya Maksudnya kayak animasinya oke Gerakannya alus-alus aja Untuk style gambarnya juga Kayak style gambar anime Lama aja sih kalau gue ngeliatnya Tapi untuk anime yang di Netflix Yang tahun 2018 Nah ini Menurut gue untuk style gambarnya Udah cukup bagus Bahkan sudah bisa sebanding Dengan dimangganya Udah-udah mirip lah istilahnya Detailnya dan kayak style-nya gitu kan Tapi untuk animasinya sih Memang belum begitu konsisten Kayak misalnya di awal Mereka sering menggunakan Kayak look 3D Di saat karakter-karakternya tuh Lagi bertarung Walaupun terkadang juga enggak Tapi walaupun begitu Untungnya Semakin lama mereka kayak Semakin memperbaiki Dari segi animasinya Dan mulai mengarah Seperti di manganya Kayak mulai mirip lah Maksud gue gitu Jadi intinya sih Maksud gue adalah Semakin lama semakin oke sih Terutama ya di season Yang paling baru nih Yang paling baru Di keluaran tahun ini Itu menurut gue Udah oke sih Secara animasi Udah-udah oke sih Terakhir sebelum gue Mengakhiri video ini Mungkin ada dari kalian Yang bertanya-tanya Buat yang belum nonton Kayak Gue kalau menonton Mulai dari mana Karena kan mungkin males juga Untuk menonton dari anime yang lama Tapi gak jadi masalah Ya kan Karena kalau gue ya Gue bahkan mulainya itu Dari yang di Netflix Yang 2018 Walaupun memang Yang di Netflix itu Merupakan bener-bener Kelanjutan dari anime yang lama Tapi walaupun begitu Lo tetap bisa Mengikuti dan mengerti ceritanya Karena di anime Di Netflix ini Mereka memberikan Penjelasan yang sangat jelas Seperti misalnya Siapa karakter-karakter Yang muncul Kata-kata yang lama Jadi sebenarnya sih Lo bisa tetap mengerti Tanpa menonton anime yang lama dulu Walaupun memang Bisa lebih paham Kalau lo nonton yang lama dulu Karena memang sebenarnya Sangat penting sih Cerita di anime yang lama Itu bahkan Cerita fondasinya gitu Itu tentang turnamen Bela diri Dimana mereka memperkenalkan Apa ya Istilahnya karakter-karakter utama Di seri ini Jadi penting banget sih Malah kalau gue ya Sebenarnya gue nonton dulu Yang di Netflix Abis itu karena Gue suka banget Pas nonton yang di Netflix itu Gue bener-bener kayak Ah jadi gue suka sih Gue suka Jadinya gue jadi penasaran gitu Dengan anime yang lama Jadi pada akhirnya Setelah nontonin di Netflix Karena gue penasaran Gue jadi nonton yang lama men Dan iya Sekarang gue udah nonton Semua episode Animobaki Bahkan saking sukanya ya temen-temen Gue udah baca mandanya sekarang Sampai ke chapter terakhir Jadi sekarang gue udah Di titik dimana Gue lagi nunggu chapter selanjutnya Iya men Ya sesuka itu gue Paling sih tinggal kayak baca Yang side story Side storynya ada di mandanya Tapi belum gue baca Tapi ya Tapi ya temen-temen Terima kasih banget Buat yang udah nonton Intinya sih di video ini Gue kayak ingin menuangkan aja sih Semua hal yang gue suka Kayak apa ya Ya pokoknya gue ingin membahas Tangan anime ini Jadi gue tuangkan aja di video ini Intinya itu Silahkan aja kalian sharing Di komen di bawah Menurut kalian bagaimana Tentang Baki gitu kan Atau buat yang belum nonton Apakah kalian Jadi pengen nonton Silahkan sharing aja Atau buat yang belum nonton Silahkan sharing juga Apa yang kalian tau Boleh berbagi mana apa di bawah Pastinya jangan lupa Live video ini Kalau kalian suka Share juga video ini Tiga temen-temen kalian Boleh Mungkin itu bisa membuat Temen-temen kalian pengen nonton Baki juga Tapi ya Subscribe pastinya Yang paling penting Ya kan Ya Tapi ya Thank you banget Buat yang udah ngikutin Thank you banget Buat yang udah nonton See you in the next video And next Content I don't know Ya Yaudah sih Bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton